Di 75 basis, jadi mungkin naik dari 1,75 menjadi 2,5%. Tapi saya mau menekankan bahwa level di 2,5% ini sebenarnya adalah level yang sangat penting. Karena ini adalah level yang kita nilai dan juga the Fed nilai adalah netral. Netral artinya kita kembali ke level sebelum Fed memangkas suku berunga mereka sebelum pandemi. Nah, dari titik netral ini barulah kita bisa melihat seberapa ketat policy monetary di Amerika Serikat akan bergerak. Tadi disebut bahwa akhir tahun 3,8%, tapi bukan tidak mungkin melebihi itu. Nah, kuncinya adalah bagaimana the Fed bisa mencari suatu titik balance sehingga ekspektasi inflasi dengan dinaikan suku bunga bisa terjangkar tapi tidak membawa resiko resesi yang berkepanjangan. Jadi menurut saya, we are waiting and seeing seberapa jauh Fed akan mengetatkan lagi setelah bulan Juli. Kalau bulan Juli sudah fully price in, menurut saya 75 basis, no game changer, market tidak akan bergerak banyak. Baik, Pak Enrico, lalu kalau kita lihat begitu ya dampaknya ke pasar keuangan domestik jika dinaikan begitu ya Pak dan ketika terakhir menaikan bulan lalu ke 75 basis point atau jadi kenaikan yang tertinggi, pasar ini langsung ambruk. Nah, jika sampai 100 basis point bagaimana efeknya Pak? Sedangkan kan BI kemarin masih menahan suku bunga Pak? Menurut saya, kalau memang 100 basis, ini hanya minoritas. Jadi memang sudah mulai ke arah ketat. Kalau sampai 100 basis, berarti spread atau perbedaan dengan BI rate tinggal 75 basis. Sedangkan di pandangan kami, spreadnya masih akan tetap di 100 basis. Tapi karena ini memang sudah diprediksi oleh pasar, menurut saya reaksinya akan cukup mild. Tapi ke depannya menurut saya, memang Bank Indonesia pun harus mulai mengkonsider untuk menggerakkan suku bunga mereka. Memang ada beberapa hal yang saat ini masih sangat dirasa comfortable untuk tidak menaikan. Tapi sementara FED nanti akan lebih agresif, mungkin menuju 4% atau mungkin lebih menurut saya ada kemungkinan Bank Indonesia pun harus mengerek suku bunganya lebih tinggi untuk menjangkar ekspektasi inflasi, sembari juga menjaga perbedaan imbal hasil tetap menarik untuk menarik capital flows ke Indonesia. Baik. Pak Enrico, efeknya kalau terutama bagi rupiah begitu ya Pak, jika FED ini mengerek suku bunga, pekan kemarin kan sesaat setelah pengumuman BI, rate rupiah ini langsung longsor begitu melampaui level 15 ribu rupiah begitu per 1 USD. Nah, meskipun saat ini sudah bisa di bawah 15 ribu ya Pak kemungkinan. Nah, risiko melemah lagi di atas 15 ribu ada nggak nih Pak? Ada. Jadi memang penguatan dolar menurut kami masih akan terus berlanjut hingga titik di mana FED sudah akan jenuh. Nah, apabila hal ini terjadi di bulan Maret tahun depan, berarti ruang penguatan dolar masih ada dan sangat mungkin rupiah masih akan tergerus ke kisaran 15 ribu seratus atau 200 per akhir tahun hingga kuartal satu tahun depan. Pagi ini menjelang rapat The Fed, US Dollar Index atau DXY sudah menguat kembali hampir 0,7 persen di atas 107,2. Jadi ke depannya dia akan mencoba testing recent high of 109.2. Nah, jadi ke depannya di sini penguatan dolar lah yang menyebabkan menurut saya seantero nilai tukar global termasuk rupiah akan melemah ke depannya. Baik. Pak Hendriko, tapi kalau menurut pandangan Anda rupiah untuk saat ini under value atau over value, Pak? Menurut saya Bank Indonesia tetap menjaga stabilisasi dan volatilitas. Kalau menurut kami rupiah ini adalah mata uang terbaik ketiga di Asia setelah Hongkong dolar dan Singapura dolar. Hongkong dolar karena di PEC kita tidak bisa bandingkan. Tapi jangan salah, rupiah memang sektor eksternalnya jauh lebih kuat. Pada saat ini FDI kita baru mencatat record high. Lalu trade surplus kita sudah mencapai 25 miliar padahal baru 6 bulan dan juga cadangan devisa baik. Tapi kalau kita lihat reaksi dari seantero mata uang Asia memang rupiah bisa dikatakan secara relatif masih over value. Tapi kalau kita lihat di sini karena tingginya impor konten di negara kita maka BI pun mengerti harus menjaga kestabilan nilai tukar kita atau paling tidak meminimalisasi pergerakan volatilitas yang berlebih. Ini untuk menjaga kestabilan imported inflation sehingga pertumbuhan ekonomi kita beserta tingkat pemulihannya dapat terjaga dengan baik. Terima kasih telah menonton!